Dan easy, asik sekali Halo warga, begini Batem Kalian yang kalau nge-sport video di Elite Motion Suka lama banget atau kalian yang kesel Gara-gara lama nge-sport Pas di tengah-tengah malah nge-stuck gak jalan-jalan Tenang aja bosku, kalian semua telah berada di video yang tepat Karena pada video ini gue akan jelasin kenapa ekspor Elite Motion itu lama banget Dan bagaimana cara mempercepat ekspornya Oke, daripada penasaran langsung aja kita ke videonya Pertama-tama, pastikan kalian udah mempunyai Elite Motion versi terbaru Nah, tapi sebelum kita masuk ke Elite Motionnya Kita masuk dulu ke pengaturan handphone kalian Di sini kalian cari aja yang namanya aplikasi terinstall Kalian klik, lalu kalian cari Elite Motionnya Jika udah, kalian klik aja Dan kalian pilih bagian penyimpanan Lalu di sini akan ada dua opsi Yaitu hapus data ataupun hapus cacet Kalian pilih saja yang hapus cacet Dengan menghapus cacet, maka kinerja Elite Motion menjadi lebih maksimal Oke, jika udah, kita bisa kembali aja Dan baru kita masuk ke Elite Motionnya Kalau udah masuk, kalian klik aja garis 3 di pojok kiri atas Nah, lalu di bagian durasi layar bawaan Kalian setting aja Menjadi 2 second Jika udah, kita klik bagian tentang Di sini kita lakukan pemaksimalan ekspor video Caranya yaitu, klik aja titik 3 di pojok kanan atas Lalu pilih mengevaluasi kembali performa kodex video Setelah udah 100% Kita klik titik 3 yang tadi Lalu pilih hasil evaluasi kodex video Di sini tertulis bahwa Kemampuan pemutaran perhatian jauh yang sebenarnya mungkin kurang dari ini Di sini maksimal resolusi video saya yaitu 1080p Artinya, perangkat saya cuma mampu 720p aja Maklum HP kentang coy Kemampuan masing-masing HP pastinya berbeda-beda ya teman-teman Oke, setelah itu saya akan mencoba mengedit video Edit saja sesuai yang kalian inginkan Setelah beberapa menit, editan saya pun jadi Dan inilah hasilnya Untuk memaksimalkan ekspor Kita harus pastikan editan kita itu lancar ya teman-teman Kita bisa geser ke kanan Lalu rapatkan editan kita Geser ke kanan dan ke kiri Sampai editan kita itu benar-benar lancar Banyaknya beat yang kalian buat juga mempengaruhi cepat lambatnya ekspor Semakin banyak beat yang kalian buat Maka ekspor akan semakin lama Jadi kalau ingin ekspor lancar Jangan buat editan yang full beat ya teman-teman Saat kalian mau mengekspor video Jangan sesekali kalian ekspor video dari luar proyek seperti ini Karena nanti akan error Jadi kalian ekspor aja dari dalam proyek edit Agar videonya bisa terekspor dengan normal Dan pastikan dulu bahwa editan kalian itu sudah lancar kalau digeser-geser seperti ini Nah lihat editan saya ini sudah lancar ya teman-teman Dan ada trik lagi untuk mempersepat ekspor video Yaitu apabila kalian menggunakan efek koloring Kalian bisa hapus efek koloringnya Koloring yaitu 3 layar teratas Yang biasanya untuk mempercantik warna Nah kalian bisa hapus aja kalau ingin ekspornya lebih cepat Tapi saya sih biasanya cuma menghapus 1 efek koloring saja Kalau memakai preset Oke jika udah Kita bisa ekspor aja videonya Disini kita setting dulu Klik tombol lancip di samping itu Di bagian resolusi ekspor kita bisa setting Berhubung tadi pas kodek video Kemampuan HP saya itu mentok 1080p Jadi saya turunkan menjadi 720p aja Lalu frame rate atur menjadi berkurang Dan kualitas kita atur menjadi setengah aja Tapi apabila dengan settingan seperti ini Kalian kok kembali sendiri saat ekspor video Atau foreclose Kalian cukup lakukan Tingkatkan kualitas menjadi 8 Mbps Dengan seperti ini maka video kalian akan terekspor dengan normal Tanpa foreclose sedikitpun Jika kalian ingin mempercepat ekspornya Kalian bisa turunkan resolusi ekspor menjadi di bawahnya Seperti 540 360 Atau di bawahnya lagi Tapi semakin rendah resolusi ekspor Semakin burik pula video yang dihasilkan Oleh karena itu saya sarankan untuk menurunkan menjadi 720p aja Dan kita lihat hasilnya bersama-sama Gila cuy Buang ekspor video kencang banget kayak gini Kurang dari 1 menit Kalian bisa lihat sendirikan Selamat mencoba dan mempraktekan Oke jika udah ke ekspor Kita bisa simpan aja videonya Dan seperti ini hasilnya Sub indo by broth3rmax